Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri melepas ribuan peserta jalan sehat sekaligus membuka senam bersama dalam rangka memperingati hari jadi ke-153 Kabupaten Sukabumi. Di lapangan Canggih Gar Palabuhan Ratu, Kamis 7 Agustus 2023, Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri mengatakan hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153 ini harus menjadi momentum untuk masyarakat di Kabupaten Sukabumi dalam mengevaluasi pembangunan di masa akan datang. Dan yang paling penting adalah makna daripada jalan sehat ini kita ingin bahwa harga masyarakat Sukabumi ini sehat, kuat dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pembangunan sehingga kalau masyarakatnya sehat, insya Allah pembangunannya akan bermanfaat bagi masyarakat. Sebelumnya Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI, Kabupaten Sukabumi Haji Hiani Jatika Marwan, menjelaskan acara jalan sehat dan senam bersama dalam rangka memperingati HJKS ke-153 ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional ke-40 dan HUD KORMI, Kabupaten Sukabumi ke-6. Oleh karena itu dirinya berharap KORMI bisa membawa masyarakat dalam meningkatkan partisipasi kegiatan olahraga, baik melalui program olahraga, minggu bergerak atau gurak maupun olahraga jalan sehat seperti ini. Peserta jalan sehat diikuti oleh seluruh instansi pemerintah, swasta hingga masyarakat. Peserta diberangkatkan dari Lapang Cangehgar, Palabuhan Ratu, kemudian melewati Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jajawai, dan finis di titik awal Star Lapang Cangehgar. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Terima kasih telah menonton!